Pendekar Binal Jilid 38. Juga tidak perlu harus ujar Roke Tukui dengan tertawa, kalau kau tidak ingin rukun lagi dengan dia boleh kutebas saja lengannya. Keruan muka Kang Gioklong pucat seketika. Syukur Siow Hai Ji lantas menanggapi dengan tertawa, walaupun tangannya ditebas, tapi mainan setan ini tetap melengket di tanganku. Maka lebih baik biarkan dia tetap mendampingi aku, bila iseng sedikitnya ada teman ngobrol. Han Wan Sem Kong menatap tajam wajah Kang Gioklong, katanya kemudian, bila kau tidak mau tebas tangannya sekarang, kelak mungkin sekali tanganmu yang akan ditebas olehnya. Jangan khawatir, dia belum lagi mempunyai kemampuan sebesar itu, ujar Siow Hai Ji. Eh HM, kau setan cilik ini sangat menarik, sebenarnya aku ingin berkumpul dan omong-omong denganmu, cuma bocah di sampingmu ini bermuka memuakan, aku menjadi bosan, ia tepuk-tepuk bahu Siow Hai Ji, mendadak ia sudah berada di luar pintu dan menyambung pula, kelak bila kau sudah berada sendirian tentu akan ku cari kau untuk minum bersama sepuas-puasnya. Waktu Siow Hai Ji memburu keluar, namun bayangan Oketukui sudah tak tertampak lagi. Waktu itu Seng Surya sudah hampir terbenam, cahaya senja menghiasi alam pegunungan yang indah itu, Siow Hai Ji jadi teringat kepada istana di bawah tanah yang megah itu, rasanya habis bermimpi saja. Jalan ke kaki gunung dari kelenteng ini tidak terlalu jauh, setiba mereka di bawah cuaca belum lagi gelap. Tertampak titik-titik cahaya lampu di kota kejauhan sana. Siow Hai Ji menghela napas panjang, katanya dengan tertawa, sungguh tak tersangka aku masih dapat turun gunung dengan badan utuh, agaknya Tian memang sangat sayang padaku. Sejak tadi Kang Giyok Longenggan bicara, kini tiba-tiba bertanya, entah tau aku hendak pergi kemana sekarang? Kemana ku pergi kau harus ikut? Jawab Siow Hai Ji. Sudah tentu Siow Teh menurut saja. Sebenarnya aku pun tidak ada tempat tujuan, kita berjalan-jalan kemana saja. Jika berjalan-jalan kemana pun boleh, marilah kita pergi ke Bohon dulu, disana Siow Teh ada sahabat yang mempunyai pedang pusaka, dapat memotong besi seperti menabas tebu, sampai disini dia tidak melanjutkan melainkan cuma tersenyum saja. Benar juga, segera Siow Hai Ji berseru, baiklah mari berangkat mencari sahabatmu itu, setelah melangkah berapa tindak, mendadak ia berhenti dan berkata pula, apakah kau bawa uang? Betapapun kita harus pergi ke kota untuk membeli pakaian, kita pun harus membeli sepotong baju untuk menutupi tangan kita ini, kalau tidak mustahil kita takkan disangka pelarian dari bui. Ai, coba kalau to aku membiarkan ku ambil sepotong dua benda mestika disana, tentu sekarang kita tidak perlu khawatir kekurangan apa-apa lagi, ucap Kang Giyok Long dengan gegetun. Siow Hai Ji berkedip-kedip, katanya kemudian dengan tertawa, jika kau pun rudin, terpaksa kita harus menipu. Baru saja habis perkataannya, tiba-tiba dari depan datang seorang dengan membawa lentera berkerudung, tangan yang lain mengepit satu bungkusan besar. Cepat Siow Hai Ji menjauh Kang Giyok Long dan siap beraksi. Di luar dugaan, begitu melihat mereka berdua, mendadak orang itu menaruh bungkusannya serta memberi hormat dari kejauhan, Habis itu, tanpa bicara apapun dia terus membalik dan pergi. Isi bungkusan itu ternyata empat perangkat baju baru gres, bahkan persis dengan ukuran badan Siow Hai Ji dan Kang Giyok Long, seakan-akan sengaja dipesan dari tukang jahit. Maka kedua anak muda itu jadi melongo heran. An, antaran dari siapakah ini? Kita baru saja turun gunung, siapakah gerangannya yang tahu akan kedatangan kita? Begitulah meski mereka berusaha mengingat-ingat, tetap tidak tahu siapakah yang sengaja mengantarkan baju baru ini. Tapi juga kebetulan, segera mereka ganti pakaian. Sementara itu hari sudah gelap, setiap rumah telah menyalakan lampu. Mereka menutupi tangan yang terbelanggu dengan sepotong baju, lalu dengan lagak sahabat karib yang bergan dengan tangan dengan mesra mereka masuk kota seperti kaum pelancongan. Perut mereka terasa lapar dan berkeruyukan terus-menerus. Kata Siow Hai Ji, orang itu mengantarkan baju, mengapa dia tidak antar ruang sekalian? Belum habis ucapannya, tiba-tiba dilihatnya seorang laki-laki berdandan seperti pelayan menyongsong kedatangan mereka sambil menyapa, apakah kedua tuan ini Kang Siowaya? Barusan ada seorang tuan tamu menitipkan 500 tahil perak pada kasir dan suruh hamba menyerahkan kepada tuan-tuan. Selain itu tuan-tuan juga telah dipesankan kamar dan daharan. Siow Hai Ji dan Kang Giyok Long saling pandang dengan melongo. Siapakah si dan nama tuan tamu itu tanya Giyok Long? Hamba tidak tahu, jawab pelayan itu. Bagaimana bentuknya tanya Giyok Long pula? Setiap hari tamu yang pergi datang di tempat kami tidaklah sedikit. Maka bagaimana bentuk tuan tamu itu juga tak teringat lagi, berulang-ulang pelayan itu memberi hormat dan mengiring tawa, tapi setiap pertanyaan Kang Giyok Long selalu dijawab tidak tahu. Setelah masuk ke hotel merangkap restoran yang sudah disediakan, betul juga daharan juga sudah siap, tampaknya cukup komplet. Orang itu seperti cacing pita dalam perut kita, apa yang kita inginkan seakan-akan sudah diketahuinya, ucap Siow Hai Ji dengan tertawa. Walaupun lahirnya dia bicara bergembira, tapi di dalam hati rada khawatir juga. Lebih-lebih bila teringat pada pengalamannya ketika dalam perjalanan bersama si kambing dan si sapi dahulu, apa yang terjadi pada waktu itu hampir mirip dengan keadaan sekarang. Padahal dirinya sekarang baru saja turun gunung, dari mana orang sudah tahu akan kedatangannya. Tampaknya orang ini memberi pelayanan dengan hormat, entah apa maksud tujuannya di balik perbuatannya ini. Kalau dia memang bermaksud baik, kenapa dia tidak memperlihatkan diri saja? Di samping lain Kang Giyok Lang juga sedang berpikir, jelas diam-diam ia pun curiga. Cuma kira berpikir kedua orang sangat cermat meski usia mereka masih belia, maka keduanya sama-sama tidak mau mengutarakan isi hati masing-masing. Malamnya, mau tak mau mereka harus tidur sekamar, bahkan satu tempat tidur. Apakah kau tahu apa yang kupikirkan saat ini? Tanya si Yohaiji sambil menguap. Barangkali tahu aku ingin membaca, ucap Kang Giyok Lang dengan tertawa. Haha, tampaknya kau memang sahabat setahamku, kata si Yohaiji dengan bergelak. Baru saja habis ucapannya, dengan cepat Kang Giyok Lang telah mengeluarkan kitab pusaka ilmu silat yang direbutnya kembali dari si Yohaiji itu kalau si Yohaiji ingin membacanya, jelas ia sendiri pun kepingin membacanya. Apa yang termuat dalam kitab itu dengan sendirinya adalah teori ilmu silat yang paling tinggi. Kedua orang seperti tidak dapat memahami isi kitab itu, berulang-ulang mereka menggeleng dan menghela nafas gegetun, tapi mati mereka pun melotot sebesar gundus seakan-akan seluruh kitab itu ingin diditelannya bulat-bulat. Sesudah setian lamanya membaca, si Yohaiji menguap pula, katanya dengan tertawa, kitab ini sukar untuk dipahami, aku jadi mengantuk dan ingin tidur, bagaimana kau? Giyok Lang juga menguap, jawabnya dengan tertawa, ya, si Yohaiji juga sudah mengantuk. Kedua orang lantas berbaring, tapi sudah lebih dari satu jam, meti mereka masih terbelalak lebar, entah apa yang dipikirkan. Jika mereka dituduh sedang merenungkan ilmu silat yang baru saja mereka baka dari kitab pusaka itu, mati pun pasti mereka akan menyangkal. Malam kedua, baru habis makan, dengan tertawa si Yohaiji lantas bergumam, biarpun sukar dipahami, daripada iseng, lebih baik membaca saja. Segera Giyok Long menanggapi, kalau metu sudah sepat membaca jadinya akan lebih mudah terpulas. Membaca buku yang menarik malahan sukar teridur. Betul, membaca memudahkan tidur, tidur dini bangun pagi, inilah rahasianya ilmu kesehatan, ucap si Yohaiji sambil tepuk tangan. Padahal kedua orang sama-sama tahu pihak lawan tidak mungkin percaya padanya, namun mereka justru berlagak sungguh-sungguh. Maklum, tindak tanduk anak muda seperti mereka ini terkadang membingungkan orang. Lebih-lebih si Yohaiji, ia merasa apa yang dialaminya ini sungguh menarik dan merangsang. Memang, seorang kalau setiap saat harus selalu was-was, baik waktu makan, berak dan tidur, senantiasa harus waspada akan kemungkinan ditipu atau dicelakai orang, maka kehidupannya ini senantiasa akan berlangsung dengan tegang dan tentu juga sangat merangsang. Begitulah kedua anak muda itu terus mengadu kepintaran secara diam-diam. Tanpa terasa tiga hari sudah mereka lalui dalam perjalanan. Selama tiga hari ternyata tidak terjadi apa-apa, tetap aman sentosa. Selama tiga hari itu setiap detik si Yohaiji merasakan ada seseorang yang menguntiknya, firasatnya itu sama halnya anak kecil berjalan di waktu malam dan merasa dikintil setan, bila menoleh, di belakang ternyata tiada sesuatu apapun. Sungguh si Yohaiji tidak dapat mereka siapakah gerangannya dan lebih tidak habis mengerti apa maksud tujuan orang itu. Yang jelas bila mana ia menginginkan sesuatu, maka segera orang mengantarkan kebutuhannya itu. Ia merasa orang ini seperti ingin mohon bantuannya, maka lebih dulu mesti menjilatnya. Tapi urusan apakah yang diharapkan bantuannya, tetap sukar diterka. Mereka menuju ke selatan menyusuri sungai Bin, suatu hari sampailah mereka di Sikciu. Daerah tengah provinsi Sujuan memang subur, rakyat hidup makmur hingga suasana menjadi berbeda dengan daerah barat laut yang tandus dan miskin. Memandangi arus sungai yang bergulung-gulung itu, Si Yohaiji sangat gembira, katanya dengan tertawa, bagaimana kalau perjalanan ini kita sambung dengan naik kapal? Bagus, bagus sekali, memangnya Si Yohaiji juga ingin naik kapal, jawab Giyoklong. Tiba-tiba terlihat sebuah perahu besar meluncur datang, belum lagi mereka berseru memanggil, tukang perahu yang bermantel ijuk dan bercaping bambu telah menyapa lebih dulu, apakah cuan-cuan ini Kang Siowaiya? Tadi ada seorang tamu telah memborongkan perahu ini bagi kalian. Si Yohaiji memandang Kang Giyoklong sekejap, gumamnya, orang ini benar-benar seperti cacing di dalam perutku. Tanpa tanya lagi siapa yang memborongkan perahu itu, sebab ia tahu biarpun ditanya juga takkan mendapat keterangan apa-apa, maka segera mereka naik perahu itu. Kabin perahu itu cukup luas dan bersih, ada kamar dengan jendela, terbuka dan meja yang bersih. Selain tukang perahu yang sudah tua itu ada pula seorang nona cilik berusia 15-16 tahun, rambutnya hitam dan mukanya bulat telur, lirikan yang genit dan menggiurkan, berulang-ulang gadis cilik itu melirik Si Yohaiji, namun anak muda itu kurang minat menggubrisnya. Maklum, bila ketebu perempuan Si Yohaiji lantas kepala pusing. Malamnya, dengan bisik-bisik Kang Giyoklong berseloroh, tampaknya nonasu itu penujui to aku. Si Yohaiji menguap ngantuk, jawabnya kemalas-malasan, kau lebih cakep daripadaku, yang benar dia penujui kau. Cuma sayang mau tak mau kau harus mendampingi aku, kalau tidak Si Yoh si kui macam kau ini dapat beraksi dengan bebas. Muka Giyoklong menjadi merah, jawabnya, ah, Si Yohaiji tidak, tidak berniat demikian. Sudahlah, kalau kau tidak berniat demikian, buat apa menyinggung dia dan dari mana pula kau tahu dia sesu. Oh, secara kebetulan saja Si Yohaiji mendengarnya, ucap Kang Giyoklong dengan kikuk. Hah, kenapa malu, menyukai anak perempuan bukan hal yang memalukan, ujar Si Yohaiji dengan tertawa. Segera ia tarik bantal dan bermaksud akan tidur. Engkau tidak ingin membaca lagi, to aku? Malam ini rasanya aku dapat pulas dengan cepat dan tidak ingin membaca, kau bagaimana? To aku tidak membaca, dengan sendirinya Si Yohaiji juga tidak. Cepat Kang Giyoklong menjawab dengan tertawa. Mereka lantas berbaring berjajar di kolong perahu itu, dengan metle, terbelalak Kang Giyoklong mengawasi Si Yohaiji, entah selang berapa lamanya terdengar Si Yohaiji mulai mengorok, jelas sudah terhidur. Perlahan-lahan Giyoklong merogoh keluar kitab pusaka ilmu silat itu, dengan hati-hati sekali ia membuka halaman kitab, baru saja ia hendak membaca mendadak Si Yohaiji membalik tubuh dan entah sengaja atau tidak, sebelah tangannya tepat menindik di atas kitab yang dipegang Kang Giyoklong, sebelah kakinya bahkan menumpuk di atas perutnya. Keruan Kang Giyoklong sangat mendongkol dan geregetan, tapi juga tidak berani membangunkan Si Yohaiji, terpaksa ia menunggu dan berharap selekasnya Si Yohaiji membalik tubuh pula dan mengangkat tangannya. Siapa duga, tidur Si Yohaiji kali ini benar-benar nyenyak seperti babi mati saja, sedikit pun tidak bergerak lagi. Gusar Kang Giyoklong sungguh tak terkatakan, sorot matanya menjadi beringas, mendadak ia meraba keluar sebuah parang dari bawah depan terus membaco kepala Si Yohaiji. Akan tetapi pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara mendasing dua kali, tering, dua biji teratai kering menyambar masuk dari jendela kabin, satu biji teratai mengenai parang, satu lagi mengenai pergelangan tangan Kang Giyoklong, baik tenaga maupun jitunya ternyata mirip berasal dari sambitan ahli senjata rahasia. Karena tangannya tersambit miring ke samping, terpaksa Kang Giyoklong mengertak gigi menahan rasa sakit sehingga parang tidak sampai terjatuh, namun tidak urung keringat dingin lantas meremdes juga didahinya. Tiba-tiba Si Yohaiji seperti setengah mendusin dan seperti mengigau, ada apa? Siapa yang menabung gentah? Cepat Giyoklong menyembunyikan parangnya dan menjawab, Po, Ti, tidak ada apa-apa. Untung Si Yohaiji tidak tanya lebih lanjut, melainkan terus mengorok lagi lebih keras. Akan tetapi Giyoklong menjadi was-was dan tak dapat tidur. Siapakah gerangan yang menyambitkan kedua biji teratai itu? Masa di atas perahu ini terdapat ahli senjata rahasia selihai ini? Jangan-jangan si kakek tukang perahu yang tampaknya sudah loyo itu adalah orang kosen dunia perselatan yang mengasingkan diri. Apakah nona cilik yang suka melirik genit itu juga seorang ahli dan dapat menggunakan dua biji teratai sebagai senjata rahasia? Sungguh semua itu sukar dipercaya oleh Keng Giyoklong, akan tetapi, jika bukan mereka, habis siapa? Di atas perahu ini kan tiada orang lain. Apalagi seumpama betul mereka, mengapa mereka harus mengawasi dan melindungi si Yohaiji secara diam-diam, padahal tampaknya mereka toh tidak saling mengenal? Begitulah sepanjang malam Keng Giyoklong hanya terbelalak memandangi atas perahu dan tak dapat pulas, namun sampai pagi mendatang tetap dia tidak habis paham sebab musabatnya. Dan baru saja ia hendak pulas saking ngantuknya, tahu-tahu si Yohaiji sudah mendusin dan membangunkan dia sambil menegur, Hi, apakah nyenyak tidurmu semalam? Terpaksa Giyoklong menjawab dengan menyengir, Ya, nyenyak sekali, sekali pulas langsung hingga pagi. Ayolah bangun, terlalu banyak tidur juga kurang sehat, ucap si Yohaiji. Ya, ya sudah waktunya bangun, kata Giyoklong. Meski wajahnya tersenyum simpul, tapi dalam batin ia sangat mendongkol, kalau bisa sekali Jotosia ingin membinasakan si Yohaiji. Ketika mereka keluar ke haluan perahu, dilihatnya semangat si Yohaiji menyala dan tenaga penuh, saking geregetan Keng Giyoklong ingin sekali tendang menjungkalkan seterunya itu ke dalam sungai. Dalam pada itu si Nona Cilik telah membawakan satu baskom air cuci muka, wajahnya tersenyum manis, matanya juga melirik genit, bahkan dua lesung pipinya juga berseri-seri. Memangnya apa yang membuatnya tertawa gembira? Mek Tukeng Giyoklong mengawasi sepasang tangan putih mulus yang mengangkat baskom itu, namun sukar baginya untuk membayangkan tangan kecil halus itu mampu menggunakan senjata rahasia selie itu. Perahu itu masih baru, pakaian si kakek dan si Nona juga masih baru, tampaknya belum lama mereka menyamar sebagai tukang perahu. Bukan mustahil sasaran mereka adalah si Yohaiji. Tapi apa pula maksud dan tujuan mereka? Si Yohaiji sendiri seperti tidak tahu apa-apa, ia tetap beri yang gembira. Habis cuci muka, sekaligus ia habiskan empat mangkuk bubur ditambah empat telur mati sapi. Sebaliknya Keng Giyoklong sama sekali tiada nafsu makan. Hi, Lut Yang, Pak Tua, siapakah si dan namamu demikian si Yohaiji menegur si kakek tukang perahu. Oh, aku su su, jawab kakek itu sambil terbatuk-batuk, orang, huk, huk, orang menyebut diriku sulotau dan huk, huk, dan cucu perempuan ini bernama su. Su Suokhaun. Diam-diam Keng Giyoklong menertawakan dirinya sendiri yang suka curiga, masakah kakek yang bicara saja sambil terbatuk-batuk bisa jadi tokoh bulim yang tersembunyi segala? Terdengar sulotau berkata pula, Hi, Suokhaun, kau jangan makan lagi biji teratai itu. Baru sekarang Keng Giyoklong terkejut, ia menoleh, dilihatnya tangan si gadis remaja Su Suokhun itu memang membawa secomot biji teratai kering dan sedang dimakannya seperti orang memakan kuaci. Berdepak jantung Giyoklong ketika nona cilik itu tertawa padanya. Waktu ia berpaling kembali, dilihatnya si Yohaiji sedang berkipas-kipas dengan menggunakan satu jilid buku, jelas itulah kitab pusaka ilmu silat mereka. Baru sekarang Keng Giyoklong ingat semalam tubuhnya ditindih Si Yohaiji, waktu membalik tubuh pagi tadi, rupanya kesempatan itu telah digunakan seterunya untuk menyikat kitab itu. Ternyata kitab pusaka ilmu silat yang diidam-idamkan setiap insan di dunia persilatan itu kini telah digunakan sebagai kipas oleh Si Yohaiji, keruan Keng Giyoklong merasa gemas dan juga khawatir. Sementara itu perahu sudah jauh meninggalkan tempat penyeberangan, tiba-tiba sebuah perahu meluncur tiba dari depan, cepat sulatau menggunakan gala yang panjang menutul haluan perahu lawan sehingga kedua perahu tidak sampai bertabrakan, tapi terus menyerempet lewat. I, celaka, jatuh ke sungai jerit Si Yohaiji mendadak. Tau-tau kitab pusaka yang dipegangnya tadi jatuh ke dalam sungai, seketika jantung Keng Giyoklong seakan-akan copot dan ikut jatuh ke dalam sungai. Tertampak air sungai yang keras gulung-gemulung, hanya sekejap saja kitab itu sudah hilang di telan ombak. Si Yohaiji bersungut-sungut dan berseru gegetun, Wah, celaka. Bagaimana, bagaimana ini? Sudah tentu dalam hati Keng Giyoklong tak terkatakan gemasnya, tapi lahirnya dia tetap tersenyum dan berkata, Ah, hanya buku saja, tak apalah kalau sudah jatuh ke sungai. Diam-diam ia pun tahu bahwa Si Yohaiji sengaja menjatuhkan kitab itu, ia pikir seterunya pasti sudah menghafalkan dengan baik isi kitab itu. Dalam hal ini Si Yohaiji dengan sendirinya juga tahu pasti apa yang dipikirkan Keng Giyoklong. Namun kedua orang sama-sama tidak bicara apa-apa dan inilah yang paling lucu dan menarik. Kecuali mereka sendiri rasanya di dunia ini tiada orang yang dapat menerkai sehati mereka berdua. Pepohonan menghijau permai, air sungai beriak menguning, pemandangan kedua tepi sungai indah bagai lukisan. Biarkan perahu laju dengan perlahan saja, kita tidak terburu-buru, ucap Si Yohaiji dengan tertawa. Ya, betul, kita tidak terburu-buru, tukas Keng Giyoklong. Pada saat itulah sekonyong-konyong sebuah perahu meluncur cepat dari belakang, haluan perahu berkibar sebuah piyoki, panji tanda pengenal perusahaan pengawalan, panji itu terbuat dari kain sapin bersulam gambar singap pada panji tengah itu. Melihat itu, wajah Keng Giyoklong menampilkan rasa girang, sinar matanya juga terang, cepat ia bangkit berdiri dan berteriak, siapakah Piyo Tokim Se Piyo Kiyok, perusahaan pengawal singa emas, yang berada di atas kapal situ? Laju perahu itu lantas diperlambat, beberapa lelaki kekar dengan badan bagian atas telanjang tampak sibuk bekerja, dari kabin perahu itu menongol keluar kepala seorang dan berteriak, siapa itu yang memanggil. Keng Giyoklong mengangkat tangan dan menjawab, Aku, Keng Giyoklong, masih ingatkah Lito Asyok? Orang itu berwajah hitam bergodek, tampaknya sangat tangkas. Tapi demi nampak Keng Giyoklong, seketika ia menyambutnya dengan tertawa, Ah, bukankah engkau putra Keng Tai Hiap, mengapa berada di sini? Sulatau seperti tidak menggubris tegur sapa mereka, dia tetap meluncurkan perahunya ke depan. Tapi perahu cepat Kim Seki Yau Kiyok itu lantas didayung mendekat ke sini, lelaki bermuka hitam mungu itu lantas melompat kemari. Jin Kang saudara ini tampaknya masih perlu berlatih lagi, ucap si Yau Hai Ji dengan tertawa. Bicaranya tidak keras, agaknya si lelaki muka hitam tidak mendengar, dengan tersenyum simpul orang lantas mendekati Keng Giyoklong. Inilah sub-Yau Tau dari Kim Seki Yau Kiyok yang termaskur di daerah Keng Leng, di kalangan Kang Ngong terkenal dengan julukan Cibin Sei, singa bermuka ungu, li ting, kepandainya yang netang, tenaga luar, dan di dalam air terhitung nomor satu di Keng Leng. Demikian Kang Giyoklong memperkenalkan orang itu sebagai jawaban pada si Yau Hai Ji yang mengejek kurang tinggi ginkangnya tadi. Namun si Yau Hai Ji anggap tidak mendengar saja, ia berpaling ke arah lain dan minum teh. Terdengar Keng Giyoklong dan orang bernama Liting itu beramah-tamah sejenak, mendadak suara percakapan mereka dikecilkan sehingga seperti orang berbisik-bisik, agaknya supaya tidak didengar oleh si Yau Hai Ji. Tapi si Yau Hai Ji juga tidak ingin mendengarkannya, biarpun tahu dengan pasti bahwa Kang Giyoklong akan berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan dia juga takkan dicegahnya, ia justru ingin tahu seterunya mampu menciptakan permainan apa. Matelumlah, sejak berumur tiga si Yau Hai Ji tidak kenal lagi apa artinya takut terhadap siapapun, dalam urusan apapun juga, pada hakikatnya ia tidak kenal takut itu apa. Semakin berbahaya, semakin menarik baginya. Begitulah kemudian didengarnya Cibin Se Liting itu berkata, Selewatnya Hun Hon nanti aku akan menempuh perjalanan darat saja, pesan Kang Kong Chu tentu akan kukerjakan dengan baik, jangan khawatir. Setelah bercakap dan bergurau lagi sejenak, lalu Liting melompat kembali ke perahunya sendiri. Eh, hati-hati, jangan sampai kecebur seru si Yau Hai Ji dengan tertawa. Liting menoleh dan melototnya dengan gemas, mulutnya berkomat-kamit seperti memperingatkan si Yau Hai Ji harus hati-hati, tapi segera kedua perahu lantas merenggang dan berpisah jauh lagi. Semangat Kang Giok Lang tampaknya terbangkit seperginya Liting, dengan tertawa ia berkata, Kim Se Piao Kiok selain Chong Piao taunya yang bernama Kim Se Chu, Singa Emas, Singa Emas, Litik, di bawahnya terkenal pula dua ekor singa dan seekor harimau, mereka semuanya boleh dikatakan sahabat sejati dan berbudi. Huh, singa dan harimau segala, ku kira paling-paling adalah kawanan anjing dan serigala, terdengar sulotau bergumam sendiri. Ucapan itu didengar oleh Si Yau Hai Ji dan Kang Giok Long. Tapi kedua anak muda itu pun berlagak seperti tidak mendengar. Laju perahu sangat lambat, sepanjang jalan Si Yau Hai Ji bertanya melulu. Tempat apa ini? Sampai di mana sekarang dan macam-macam lagi. Selewatnya Hun Han, metu Si Yau Hai Ji tambah terbelalak seakan-akan sedang menunggu tontonan yang menarik. Setiba di Wichiu, perahu lantas berlabuh sebelum malam tiba. Tidur sekarang apa tidak terlalu dini kata Si Yau Hai Ji dengan tertawa. Sulotau hanya mendengu saja tanpa bicara. Sedangkan nona cilik bernama Su Siok Hun itu menanggapi dengan melirik genit, di depan sana adalah bukiap yang sukar dilalui waktu malam. Sebab itulah kita beristirahat saja di sini, besok pagi-pagi kita akan menerobosnya dengan bersemangat. Aha, kiranya di depan sana adalah kedua belas puncak bukit bu yang terkenal curam itu seru Si Yau Hai Ji. Sewaktu kecilku dulu sering ku dengar nama selat itu dipuji dalam syair, sudah lama ingin ku lihat bagaimana keadaan selat yang terkenal itu. Meski selat itu dipuji oleh penyair, tapi sesungguhnya tidak indah sedikitpun, bahkan kalau kurang hati-hati jiwa bisa melayang di sana, apalagi sekarang, mungkin kawanan kera yang hidup di tepi selat pun tak dapat bersuit lagi, ucap Su Siok Hun dengan tersenyum. Aneh, apa sebabnya? Tanya Si Yau Hai Ji. Dalam beberapa hal sebaiknya kau jangan bertanya terlalu jelas, kata si nona dengan suara tertekan. Waktu Si Yau Hai Ji berpaling, dilihatnya Kang Giyok Long sedang memandangi air dan seakan-akan tidak mendengar percakapan mereka. Akan tetapi air mukanya ternyata pucat menghijau. Esoknya air muka Kang Giyok Long tambah hijau. Si Yau Hai Ji tahu, semakin tegang hati seterunya itu, semakin hijau mukanya. Tapi apa yang membuatnya tegang? Apakah sudah diketahuinya bakal terjadi sesuatu? Sekali galas lotto menutul, segera perahunya meluncur pula dengan pesat. Sementara itu nona Suok Hun sudah berganti pakaian ketat, baju hijau ringkas dan kaki celana ketat sehingga perawakannya kelihatan lebih ramping. Dengan tersenyum Si Yau Hai Ji memandangi nona itu tanpa bersuara. Tak jauh di depan sana, arus sungai mulai keras. Akan tetapi jumlah perahu yang berada di situ mendadak juga bertambah banyak. Perahu-perahu itu semuanya terapung diam di permukaan sungai, tidak laju ke depan juga tidak mundur ke belakang. Gerak-gerik setiap orang di perahu-perahu itu tampak mencurigakan. Tiba-tiba Si Yau Hai Ji melihat setiap layar perahu itu sama terpajang sepotong kain kuning. Waktu melihat perahu yang ditumpangi Si Yau Hai Ji ini, orang-orang di perahu-perahu itu sama mengkeret ke dalam. Jenggot panjang sulotau melambai-lambai tertiup angin, ia memegang kemudi perahu dengan penuh perhatian seakan-akan tidak melihat segala apa yang terjadi di sekitarnya. Sedangkan Si Ok Hun memandang kian kemari, tampaknya sangat gembira. Si Yau Hai Ji ingin tahu bagaimana sikap Kang Giok Long, tapi seteru itu justru sengaja berpaling ke sana agar wajah tidak kelihatan. Ketika perahu masuk ke selat bu yang terkenal itu, perahu laju dengan cepat terbawa arus, sejauh Nats memandang tiada terlihat perahu lain lagi. Tapi pada saat itulah di tepi sungai sana tiba-tiba ada orang meniup kulit keong, suaranya menggema angkasa sehingga menimbulkan kumandang yang ramai. Pada saat lain tiba-tiba belasan perahu kecil meluncur keluar dari kedua tepi sungai, setiap perahunya membawa lima enam orang lelaki berikat kepala kain kuning, semuanya bersenjata, ada bergolok, ada yang bertombak dan ada pula yang cuma membawa galah bambu, sambil berteriak-teriak mereka terus menerjang tiba. Mereka benar-benar datang, kakek seru siwok haun. Sulotau tetap tenang-tenang saja, katanya dengan hambar, ya, ku tahu mereka tentu akan datang. Betapapun bandelnya siwohaiji, tapi di tengah sungai dengan arusnya yang deras ini setiap saat bisa terhanyut, apalagi diadang pula oleh kaum bajak. Mau tak mau ia menjadi rada gugup. Ayo, bocah-bocah di perahu itu, serahkan saja jiwa kalian teriak orang-orang di perahu-perahu yang menerjang tiba itu. Siwohaiji berkedip, katanya dengan tertawa, sungguh aneh, kawanan bajak ini tampaknya tidak mau merampok harta benda, tapi ingin mencabut nyawa kita. Wajah kenggiok lang tampak pucat menghijau, katanya dengan menyeringai, ya, aneh, sungguh aneh. Dalam pada itu dua perahu pengejar sudah menerjang tiba, orang di perahu itu sama mengangkat senjata mereka dan siap menyerang. Jangan galak-galak, makan dulu kacang goreng ini. Tiba-tiba Soek Hun berseru dengan tertawa. Sekali tangannya bergerak, seketika dua lelaki yang berdiri di haluan perahu merahung keras, senjata dibuang dan tangan menutupi muka sendiri, darah tampak merembes melalui celah-celah jarinya. Awas, kawan-kawan, senjata nona cilik ini cukup lihai demikian. Orang-orang itu sama berteriak memperingatkan kawan sendiri dengan bahasa mereka. Namun Su Siok Hun pura-pura tidak mengerti, dengan tertawa genitia berseru pula, barangkali kau pun ingin makan kacang? Ini, ku beri secomot. Berbareng itu kedua tangannya yang putih halus itu bergerak, biji teratai seketika bertaburan laksana hujan. Tapi sekali ini bukan biji teratai kering, melainkan biji teratai besi. Seketika terdengar jerit kaget berulang-ulang dari kawanan bajak itu, ada yang mukanya berdarah, ada yang senjatanya terlepas dari tangan, tetapi ada sebagian di antara mereka yang sempat menerjang maju dengan perahunya. Sulat Tau yang tadi tenang saja kini mendadak bersuit panjang, suaranya nyaring memekak telinga. Berbareng galannya terangkat, sekali sabet kontan tiga orang yang menerjang tiba itu mencelat jauh ke sana menumbuk tebing sungai, darah berhamburan dan mayat menggeletak. Terima kasih telah menonton!